Terima kasih pemirsa namasih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Nah biasanya ada sebagian bagi kita yang diberikan karunia oleh Allah tetapi dilarang sombong. Tapi sebagian orang justru iri dengan karunia yang diberikan kepada orang lain. Nah inilah penyakit hati yang harus kita cermati yang akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Silahkan Kiai. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita sekarang. Sekaligus guru kita yang mulia Al-Mukarram, Habibana, Habib Nabil Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat curahan ilmu-ilmu dan berkah dari beliau. Juga yang tidak kalah mulianya Hos kita yang luar biasa Al-Mukarram, Ustaz Agung, Izzul Haq. Kita doakan beliau-beliau semoga senantiasa dalam ridho dan berkah Allah SWT. Ibu Bapak, Ibu Bapak, Jemaah Masjid Al-Madinah, Parung Bogor, dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Ibu Bapak, Bapak, bagaimana sih rasanya kalau kita punya harta banyak yang telah kita kumpulkan susah payah siang malam kita usahakan. Begitu kita dapat kita kumpulkan ternyata kemudian lenyap terbakar api tidak tersisa hingga tinggal debu dan arang saja. Kira-kira rasanya gimana, Bu? Sedih ya? Sedih, Beut. Sedih banget. Bahkan tidak jarang ada yang depresi dan stres berat. Betul. Tapi apakah sama? Kesedihan kita ketika amal yang tidak kita lakukan, amal yang telah kita kumpulkan siang malam setiap hari, satu persatu hilang, terkikis, terbakar, lenyap, tinggal debu berterbangan. Kira-kira sedihnya sama enggak, Bu? Ah yang benar. Banyak mungkin diantara kita ketika amalnya hilang satu persatu, lenyap, tidak sadar. Asik-asik saja, bahkan ada yang tidak peduli ketika amalnya lenyap, tidak tersisa hingga tinggal debu berterbangan. Kapan itu? Wa min syariha sidin idha hasa. Ketika orang yang dengki, mendengki. Na'udhu billah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, penyakit selain sombong yang tadi disampaikan oleh Habibana, yang mesti kita waspadai juga adalah dengki. Apa sih dengki itu? Al-hasadu huwa tamanna zawalin nikmati ansuhibihah. Yakni, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Dalam bahasa iklannya, senang ketika orang lain susah. Susah ketika orang lain senang. Begitu hebat penyakit ini sehingga tidak menginginkan orang lain senang. Bahkan senang ketika melihat orang lain susah. Lihat orang makan ikan, dia yang ketulangan. Ini model ini. Lihat orang naik jabatan, darah tingginya yang naik. Lihat orang usahanya sukses, asam lambung kumat. Bahkan lihat orang baru beli mobil, masuk rumah sakit. Dijenguk sama teman-temannya, kebetulan ada ibu-ibu yang lemes mulutnya. Jeng, jeng, kenapa? Itu tetanggamu yang kemarin baru beli mobil, sekarang bangun rumah kayak istana loh, jeng. Kelepak, mati itu. Masya Allah. Maka itu bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kata beliau ada tiga penyakit yang sangat berbahaya, dan ini selalu muncul dari masa ke masa, zaman ke zaman. Fa'innaha muhlikatun fi'angfusiha' yakni penyakit, tiga penyakit itu bisa membinasakan diri seseorang. Wahia ummahatun lijumlatim minal khobaitsi siwaha. Dan dia, tiga penyakit itu adalah induk yang menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang lain. Apa itu? Wahia al-hasadu. Waria'u wal-ujbu. Tiga itu adalah yang namanya hasad, ria'u, dan ujub. Sebagaimana tadi yang namanya sombong, itu luar biasa dijelaskan oleh Habib. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa disuruh waspada. Bahkan Rasulullah mengatakan, Iyakum wal-hasada. Fa'innal hasada yakulul hasanat, kamatakulun narul hatoba. Hati-hati waspada dengan yang namanya hasad. Karena hasad memakan kebaikan-kebaikan. Bahkan lebih cepat ketimbang api memakan kayu bakar. Masya'Allah. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, para pemirsa tipiwan di mana saja Anda berada. Sebagian ahli hikmah mengatakan, bahwa yang paling dahsyat penyakit itu selain sombong, adalah dengki. Karena dengki itu adalah yang menyebabkan manusia jatuh ke lembah kemaksiatan, tergelincir ke jurang kegelapan yang paling dalam. Bahkan dengki adalah dedengkotnya dari kejahatan yang membahayakan. Bahkan saudara, dengki itulah yang menghimpun segala kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan sombong sekalipun, itu muncul dari dengki. Betul. Bahkan kata Habibana tadi, dosa pertama yang dilakukan oleh penduduk langit, adalah sombong. Dan sombong itu berangkat dari dengki. Betul. Dan dosa juga yang dilakukan oleh penduduk bumi, adalah dengki. Ketika Kobil membunuh Habib. Betul. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa, manusia senantiasa dalam kebaikan, ketika dirinya senantiasa jauh dari sifat dengki. Wallahu'a'lamu. Terima kasih Kiai Pemirsa yang diremati Allah. Itulah dari Mukau Dimah yang insya Allah nanti mengantar kita dalam diskusi tanya-jawab, yang memberikan penegasan kepada kita. Ternyata memang tidak mudah menjadi makhluk pilihan Allah yang disebut dengan manusia. Ditipstikan fujur dan takwa yang ada dalam diri kita. Ada saja gagasan-gagasan yang baik, tetapi di lain sisi kita harus menghadapi gagasan-gagasan yang buruk, yang kadang akan menjermuskan kita. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita nanti di tiga segmen yang telah kami siapkan, akan menjawab pertanyaan kita tentang penyakit-penyakit hati. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesia Ku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita.